Ketika menghadiri Yesus, Pilatus bergumul dengan E.K. Omo Dilihatlah manusia itu Omo itu manusia, E.K. Dilihatlah, E.K. Omo es Trak itu manusia yang telah terjadi atas diri sang manusia Tuhan, Yesus Setelah berdebat panjang lebar dengan Yesus tentang teologi, apakah itu benar-benar itu? Bungul selalu benar-benar J.K. Pilatus Yang mengutuskan akhirnya untuk mengikuti kemauan orang lain Mendengarkan suara bariomitas, menyalikkan Yesus Adalah sebuah terdiri kemanusiaan Jika sebuah pengadilan dan hakim tidak memperlakukan kehadiran Tetapi hanya mengikuti pilih minat dan suara bariomitas Pedefekan terhadap manusia dan kemanusiaan itulah Yang menyebabkan penulis kitab insya yang ditulis Rupanya begitu buruk bukan seperti manusia lagi Artinya, seperti dalam fenomen-fenomen modern Seringkali artis berperang sebagai si buruk rupa Untuk berdemit dari mana, untuk makhluk dari mana Tetapi si artis harus tampil dengan si buruk rupa Sebegitu buruk wajah dan penampilannya Sehingga sampai-sampai tidak ada seorang pun berwajah dan berpenampilan seperti itu Maka biasanya surat darah tidak mencari pemain yang sungguh-sungguh buruk rupa Karena tidak ada manusia seburuk itu Melainkan memoles wajah dan penampilan seorang artis biasa Yang tetap cantik, tetap gambel Dengan dandanan buruk rupa Dengan demikian, film yang kita tonton itu dapat menampilkan Rupanya begitu buruk bukan seperti manusia lagi Sangat jelek penampilannya Tetapi yang kita lihat bukan artis yang sungguhnya Yang kita lihat adalah artis yang dipoles Terjadi sangat buruk Baik wajah maupun penampilannya Kita tidak melihat artis aslinya Karena artis aslinya itu cukupi wajahnya Dengan topeng atau riasan Yang luar biasa Hasil dari kelihayaan sang dunia Dalam dunianya Sebagai manak refleksi penulis kitab desain Rupa seseorang seburuk bukan seperti manusia lagi Merupakan gambaran akan meruntuknya kebenaran Yang dipermainkan oleh manusia sejati E.K. Komobin Dalam dunia sejati Manusia seringkali mempermainkan kemanusiaan Mempermainkan kebenaran Melecekkan keadilan Sehingga tidak ada lagi manusia yang sejati Yang ada hanya seperti manusia Atau mungkin bukan lagi seperti manusia Pilatus tidak sedang bertanya-tanya tentang kebenaran Ia tidak sebodoh itu Suara mayoritas Saudara-saudara kekasih Tuhan Itu bukan hanya terjadi pada zaman Pilatus 2000 tahun yang lalu Juga bukan hanya terjadi di zaman Yesaya 2600-2700 tahun yang lalu Tetapi juga masih kita saksikan dan kita alami hingga saat ini Ada banyak bentuk tragedi kemanusiaan Ketika kita saksikan ketika kebenaran Kehadilan dipermainkan Dilecehkan Sehingga kemanusiaan sejati itu tidak tampak Hanya ada manusia Sehingga pantaslah kita bertanya Di balik kenyataan itu Di balik kenyataan ini Apakah kebenaran itu? Tidak ada kebenaran Yang ada hanya kesalahan Orang hanya tahu kesalahan ini Tetapi seperti yang akan dilatus Apakah kebenaran itu? Ketika berbagai bentuk kebenaran Ketika banyak kebenaran Nilai-nilai kemanusiaan diputar balik Demi kepentingan sekelompok orang Mayoritas orang Kehiminan orang lain Maka ingat sepuluh-puluh Yang bukan seperti manusia lagi Kita ingat lagi di kemanusiaan Antara kristi bahwa Yesus Kita ingat lagi di kemanusiaan Di sekitar kita saat itu Kasus-kasus hilangnya aktivis manusia Indonesia Kasus banyak pencurikan yang tidak jelas Kasus Yastu AKBP Ahmadiyya Agama-agama suku yang masih terhancang Untuk beribadah dan terkara-kara Ketika suara orang lain Di belak mati-matian Berobat itu kita bertanya Apa kebenaran itu? Amin Badai-adak lanjut langsung Petr ABS